Pasih biaya bahan baku untuk pembuatan mesin minyak PTO. Untuk kapasitas yang 9 liter, 4 buah itu harga satu toplesnya itu Rp20.000. Berarti 4, tinggal kalikan aja. Oke Sobat Umi, sekarang saya udah ada di depan tokonya. Nama tokonya itu aneka logam yang ada di jalan tentara pelajar. Nah, kita akan langsung masuk aja ke dalam. Untuk harga, nanti kita sepil di dalam bonnya. Kita akan sepilkan harganya berapa. Nah, untuk kapasitas 9 liter, kita membutuhkan as hanya 50 cm. Oke guys, karena banyak yang nanyain di mana beli alat untuk bahan pembuatan mesin sentripugal. Nah, kali ini saya akan ajak kalian buat pergi ke tokonya dan kita akan beli alat-alat perlengkapan untuk pembuatan mesin sentripugal. Kenapa? Karena Alhamdulillah di bulan Mei ini, tanggal 9, ada orderan mesin sentripugal kapasitas yang 8 liter untuk kita kirim ke daerah Sundang. Dan kebetulan teman-teman, mohon maaf saya kurang update karena saya lagi sedikit mata ya teman-teman. Dan posisinya sekarang saya lagi ada di kediaman ya. Dan disini juga selain usaha hasil bumi, saya juga disini mengikuti usaha di bidang kelontongan ya guys ya. Mudah-mudahan teman-teman juga yang lagi usaha, usahanya semakin berkembang, bercabang, dan berdua. Dan buat teman-teman, dimana tempatnya? Yuk ikuti perjalanan Anto menuju prakot tersebut. Check it out! Oke teman-teman, saya sudah siap-siap mau perangkat ke toko. Dan untuk perjalanannya mungkin agak cukup jauh ya teman-teman, kurang lebih 5 kilohan. Dan nanti kalau kita sudah di toko, nanti kita akan lanjut lagi beli apa aja yang dibutuhkan untuk kapasitas mesin sentripugal yang 8 liter. Jadi biar teman-teman, khusus video ini biar teman-teman yang mau rakit ya. Jadi bisa simak video ini sampai selesai. Biar sekarang teman-teman tidak salah belanja ya teman-teman. Yuk kita akan mulai perjalanan. Mungkin kita akan naik motor ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Oke Sobat Umi, sekarang saya sudah ada di depan toko-nya. Nama toko-nya itu aneka logam yang ada di jalan Tentara Pelajar. Nah, kita akan langsung masuk aja ke dalam untuk beli peralatan yang kita pilihkan. Ikuti perjalanan Mang Anto guys. Tentara Pelajar Oke Sobat Umi, jadi teman-teman di toko ini sedang membuka. untuk mempersiapkan pesanan yang tadi saya pesan ya. Jadi buat teman-teman yang pengen belanja atau bikin sendiri di rumah, bisa bikin sendiri ya. Bisa diikuti. Apa yang saya beli itu bisa ditiruntar di daerahnya masing-masing ya teman-teman. Untuk harganya nanti kita akan spill harganya berapa untuk bahan baku. Jadi bisa buat perbandingan teman-teman kalau mau bikin di rumah ya. Nah Sobat Umi, untuk harganya ya kita akan review ya, kita akan spill. Jadi kita hari ini belanja total Rp325.000 ya teman-teman. Di antaranya itu kita beli puli yang udah dibubut Rp150.000, as Rp60.000, keras Rp2, pilau Rp100.000, dan mur Rp5.000. Dan kita juga, kalau lupa beli mata gurina cutting ya teman-teman. Jadi totalnya itu Rp325.000. Ini belum termasuk beli toples, belum termasuk beli besi strip, dan untuk rangkanya tripleknya belum. Ntar di video kali ini kita akan review semuanya, biar teman-teman itu bisa niru ya, apa yang saya lakukan di sini. Jadi biar bermanfaat ke depannya, jadi biar teman-teman itu bisa mandiri, bikin mesin centrifugal seperti yang saya buat ya teman-teman. Oke teman-teman, ntar kita akan lanjut lagi, kalau udah disediain barangnya, mungkin ntar kita akan lanjut di lapak ya teman-teman videonya. Untuk sekarang kita akan bayar dulu, senilai Rp320.000 ya teman-teman. Yo! Oke guys, selamat pagi. Jadi kemarin saya lupa, tidak langsung sempilkan, berapa biaya ataupun berapa total belanja, untuk bahan baku pembuatan mesin VCO. Nah, kali ini sempat di pagi ini, saya udah ada di lapak Hasil Cinta Bumi, kita akan sepil, karena sesuai dengan judul videonya, kita akan sepil, berapa sih biaya bahan baku, untuk pembuatan mesin minyak VCO. Yo! Kita akan ke belakang, karena kebetulan di belakang juga, tim sedang mengerjakan pemesanan, yang dipesan oleh Bapak Hilman, yang ada di daerah Subang ya teman-teman. Yo! Kita ke belakang teman-teman. Check it out! Oke teman-teman, seperti biasa teman-teman, sebelum kita ke belakang, kita akan lihat-lihat dulu, suasana di bulan Mei ini ya. Untuk pisang teman-teman, di bulan Mei, Alhamdulillah pisang, sangat cukup ya. Karena stok, untuk saat ini, di daerah kami, khususnya Jawa Barat itu, untuk pisang khususnya itu, sangat melimpah ya teman-teman. Mungkin dikarenakan kemarin hujan yang lebat, dan cukup lama, sehingga mengakibatkan buah-buah pisang, pohon-pohon pisang itu pada berbuah, dan pada panen ya. Jadi, Alhamdulillah ya, untuk bulan ini, para petani itu, kayaknya itu, panennya itu tiap hari ya teman-teman, karena buah pisangnya sudah mulai berbuah. Cuma dampaknya teman-teman, kalau posisi pisang banjir seperti ini, di pasar otomatis banyak, dan penjualan juga akan melehoi teman-teman. Dan Alhamdulillah juga, kita disini mengantisipasi, dengan mengupas pisang tersebut, untuk kita jadikan, bahan kue, dan nanti kita akan kirimkan ke tukang kue teman-teman. Nah, lihat penampakannya seperti ini teman-teman ya. Jadi penjualannya juga pun, kurang begitu, baik ya teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan, cepat normal kembali, pisang di kampung banyak, di pasarnya juga, syukur-syukur ya, laris ya teman-teman, biar saling menguntungkan ya teman-teman. Petani diuntungkan, kita juga posisi yang ada di pasar itu, diuntungkan dengan penjualan yang lancar teman-teman. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke pembahasan pertama ya, yaitu berapa harga nominal bahan baku, untuk pembuatan mesin minyak PCO. Nah, di sini ada Mang Agus. Mang Agus, pagi Mang Agus. Assalamualaikum. 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 Nah, teman-teman, jadi di belakang ini, kita sedang pengerjaan, pembuatan mesin sentripugal, kapasitas 9 liter. Di sini dikerjakan oleh Wajon. Sihai dulu, Wajon. Selamat pagi. Wajon sedang ngukur-ngukur bahan-bahan yang kemarin kita beli ya teman-teman. Nah, ini dia di antaranya. Duh, mohon maaf ya teman-teman. Pak Balatak ya teman-teman ya. Nah, ini dia di antaranya ya teman-teman. Nah, berapa harganya? Oke, kita akan sepil untuk notanya teman-teman. Ini notanya sudah saya pegang. Jadi, kemarin sudah dilihatkan ya teman-teman. Kita beli bahan baku itu senilai Rp325.000. Nah, di antaranya bisa dilihat. Ini Rp325.000. Terus, kita lanjut. Barusan beli besi siku, gurinda, terus besi bulat. Dengan total Rp273.000. Kalau dijumlakan mungkin totalnya itu jadi Rp500.000. Rp600.000-an ya teman-teman. Rp600.000. Nah, belum termasuk toples. Toples untuk 4 buah. Untuk kapasitas yang 9 liter, 4 buah itu. Harga 1 toplesnya itu Rp20.000. Berarti 4 tinggal kalikan aja. Rp20.000 sama ongkos Rp25.000. 4 berarti Rp100.000. Jadi, total Rp700.000. Nah, terus ntar biaya pengerjaan. Kurang lebih itu sekitar Rp500.000-an. Jadi, totalnya berapa tuh teman-teman? Totalnya itu Rp1.200.000. Terus ntar untuk penggeraknya. Kita menggunakan penggerak yang kapasitas seperapat PK. Itu harganya Rp1.200.000. Berarti jumlahnya itu Rp2.200.000. Dan kita jual mesin ini cuma Rp2.500.000. Ya, teman-teman. Jadi, kita punya profit Rp300.000. Nah, untuk teman-teman yang pengen mesin sentripugal seperti ini, teman-teman. Yang kapasitas 9 liter. Ini yang kapasitas 20 liter. Yang kapasitas 9 liter itu harganya cuma Rp2.500.000. Belum termasuk ongkos kirim. Nah, teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi, barusan itu video ini perbandingan buat teman-teman yang sekiranya pengen bikin sendiri di rumah, silakan. Yang pengen order langsung ke channel kami, silakan. Yaitu, terserah teman-teman semuanya. Barusan, kita sudah sepilkan harga-harga untuk bahan baku pembuatan mesin sentripugal. Ataupun mesin pemisah minyak buah kelapa. Jadi, semungkin seperti itu, teman-teman. Hal yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan bahan baku untuk alat mesin sentripugal. Sekiranya bermanfaat, silakan dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Sekiranya ada yang kurang, silakan tulis di kolom komentar dan kasih masukan kami. Karena di sini kami masih belajar, perlu bimbingan, perlu arahan, dan perlu nasihat dari para teman-teman hasil cipta bumi semuanya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada yang pengen kita sepil, silakan tulis di kolom komentar. Kalau ada waktu, kita akan sepilkan pertanyaan kalian semuanya. Diku modikunya, walaikumsalam semuanya.